Baik, ini smart friend. Tutup ini ya. Baik. Oke. Memang saya baru kemarin memberikan ini juga. Jadi kalau untuk kenalan ada slide-nya. Baik. Selamat pagi. Bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih nih Pak yang diberikan kesempatan di sini. Jadi saya mungkin orang geologi pertama yang bicara di sini. Ya, ini salah satu blog saya. Kenapa saya bilang salah satu? Karena saya punya empat. Nah empat itu bukan, bukan apa ya, bukan. Memang terlihat banyak, tapi saya memang membiasakan setiap kegiatan riset misalnya itu ya. Itu dari setiap tahap itu saya buat artikelnya pendek, pendek, pendek. Tambah grafik, satu gambar, nanti minggu depannya lagi. Jadi apa ya, ya terlihat aneh gitu ya. Terutama buat kawan-kawan saya di geologi gitu. Karena mereka kurang biasa melihat yang seperti ini. Nah jadi, nah saya biasanya membuat slide itu. Saya sudah sangat jarang, Pak, bekerja dengan Microsoft Word. Atau PowerPoint masih ada yang pakai? Mastinya pakai. Masih banyak. Nah saya seringnya pakai Google Docs. Begitu seringnya. Dan yang lain juga, saya juga pakai latex. Mungkin saya orang geologi pertama yang disini satu-satunya pakai latex gitu. Nah, kenapa saya pakai Google Slides? Nah ini tuh, karena disini ada S3, ada S2. Dengan mudah Anda itu bisa membuat artikel blog gitu. Ya dari slide seminar, dengan slide kegiatan Anda, presentasi di pembimbing. Itu setiap saat kan tinggal di-publish. Embed code-nya, taruh disini selesai. Jadi ini sudah langsung bisa dibaca, dinikmati gitu ya. Jadi tinggal di-klik ini, sudah jalan. Oke. Nah ini saya, ini kalau diginikan ya. Ini saya. Ya nama saya ini. Kemudian pendidikan saya S1, S2, S3 di ITB. Jadi, kalau ada pembimbing Anda begitu ya, maaf ini ya. Saya tahu ada dosen, tapi pasti pembimbing Anda bilang, Anda tuh kuliah kok lama sekali. Kayak saya belum tepat waktu kan begitu ya. Karena kuliahnya di Jepang. Kuliahnya di Eropa, di Inggris, di Jerman. Ya sudah pasti tepat waktu. Tapi kalau yang kuliahnya di Indonesia, belum tentu kan. Nah saya melakukan tepat waktu. S1, 94, 98. S2, 99, 2001. S3, 2005, 2009. Tiga setengah tahun. Karena saya lulus di Juli. S3, tiga setengah tahun. Jadi, saya ingin memutar, membalikkan mitos begitu. Kuliah di dalam negeri itu lama. Tidak jelas. Ya ini, saya. ITB asli. Jadi, saya bisa bilang. Seperti ini karena saya kuliah di sini. Kalau saya kuliah di luar negeri. Itu berapa tahun, Pak? Berapa tahun, Pak? Berapa tahun, Pak? Berapa tahun. 99, 2001. Ya, jadi tadi yang mau usaha di sana, kamu. Mestinya bisa. Dan ini saya di geologi. Geologi kan banyak orang bilang, wah kuliahnya susah. Bohong, Pak. Kuliah yang paling gampang saat ITB Raya ini adalah geologi. Dan teman-temannya. Kenapa? Karena sangat ditentukan oleh tangan ketiganya itu adalah Tuhan. Selalu, Pak. Ya kan? Tidak, tidak, Pak. Bukan, tidak begitu. Maksud saya begini. Orang geologi, obyeknya apa? Lapangan, kan? Nah, lapangan itu mau saya lihat hari ini, besok, minggu depan, dua minggu lagi, tiga bulan lagi, sepuluh tahun lagi. Sama barangnya. Ya kan? Coba, Bapak, Ibu, main ke orang SITH. Ya, mengkultur jaringan. Jaringannya diambil dari suatu lumut. Lumutnya hanya hidup di suatu kecamatan di pedalaman Papua, misalnya. Kultur jaringannya sudah jalan, hidup, dimasukin kulkas. Generator di tepi mati. Lampu mati. Matilah itu, kan? Akibatnya harus balik lagi, kan? Jadi, kalau Anda, saya setidaknya berani bilang ke Bapak, Orang-orang geologi. Anda itu belum tahu rasanya. Riset susah. Belum tahu Anda itu yang dimaksud riset susah sebenarnya. Gitu. Ya, karena, ya tadi. Cuma pihaknya itu ada dua. Anda, lapangan, sama yang menciptakan alam itu, kan? Kalau yang lain, Pak, menurut saya itu, Ya, seperti biologi dan lain-lain itu banyak sekali. Dari listrik, dari apa, itu yang jadi masalah. Bapak, Ibu, misalnya, coding. Coding, codingnya itu membuat proses itu harus berjalan, Misalnya, sampai satu minggu, gitu ya. Entah bagaimana itu, ininya, besarnya. Di tengah jalan mati. Kan harus ngulang mati, satu minggu. Jadi, kurang lebih seperti itu. Nah, saya dosen di, Eh, satunya di geologi, S2-nya di tanik air tanah, Pak. Bapak, Ibu. Kantor saya, sementara memang saya dapat tugas struktural, ya. Di Vila Merah, di kantor BPUDL. Jadi, kantor saya, kalau ditanya kantor, ya, di Vila Merah, dan di ponsel. Jadi, bimbingan saya itu sudah biasa. Jadi, kalau saya membimbing, Pak, ini, Bimbingan saya saja. Kalau saya membimbing, itu begini. Anda kalau nanya saya, jangan pas Anda masih di kosan, gitu. Nanya saya mau bisa ketemu itu sudah ada di kampus, Sudah di atas motor, Terus nanya saya, Pak, bisa ditemui di mana, gitu. Ya kan? Saya kan bilang, di parkiran, stay, kan gitu. Ya kan? Karena buat saya, yang penting kan ada solusi terhadap masalah dia, gitu. Jadi, masalah kan solusi banyak, Masalah, sorry, masalah banyak, solusi tidak ada, kan, begitu. Nah, ini saya ada di Twitter. Ya, di Facebook, oke. Nah, saya punya blog yang utama ini dua ini, Pak. Ya, yang ini tentang air, Yang ini tentang segala macam selain air dan politik. Jadi, kurang lebih seperti itu. Nah, in-archive sendiri, Karena saya dipesankan, Itu, in-archive itu saya punya ini, Ini saya tutup dulu semuanya. Tutup, 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 tutup. Nah, Jadi, in-archive itu seperti ini tampilannya. Jadi, in-archive itu seperti ini tampilannya. Nah, saya akhirnya, Ini adalah niru seragam olahragawan Indonesia, Kan selalu nying, Keseimbangannya in-now, gitu. Bukan air. Nah, ini supaya Anda ingat saya, Saya pakai swatter ini, gitu. Ada yang balik, Pak. Nah, tidak. Ini hanya satu yang saya ingin. Jadi, Ini in-archive, Pak. Ini in-archive. In-archive itu adalah pre-print server. Nah, istilah pre-print sendiri, Mungkin masih banyak yang asing. Jadi, Di luar negeri juga, Masih ada ini, Merujuk pada hal yang sama. Tapi, Banyak yang bilang, Istilah pre-print itu kurang pas, Sebenarnya. Nah, Pre-print ini memang, Bukan barang baru. Kalau Anda tahu, Archive. Archive.org Nah, seperti ini. Ini adalah server pre-print yang tertua. Yang membuat Cornell University. Ini di, Mungkin di, Sejak awal 80, Tapi di online-kan mungkin, Akhir 80, Awal 90. Jadi, Ini adalah, Repository, Draft makalah, Yang baru dikirimkan ke jurnal, Gitu kurang lebih. Dan orang mengirimkannya ke sini. Saking terkenalnya ini, Ahli-ahli fisika, Astronomi, Dan lain-lain ini, Bilang begini, Anda itu belum nulis, Kalau papernya belum ada di archive. Gitu. Jadi, Bukan di jurnal itu, Bukan di archive. Nah, Kenapa, Kenapa di, Di sini, Dianggap lebih, Lebih, Saya tidak mau bilang bereputasi, Ya. Bereputasi itu sangat subjektif. Gitu. Ada yang bilang impact factor, Padahal saya punya kaos yang lain, Tulisannya jurnal impact factor, Is a myth. Mitos. Jadi, Saya tidak akan bilang reputasi, Tapi archive itu, Ya, Sesuatu yang tua, Dan dipakai banyak orang, Begitu. Dan yang memakai itu, Sepakat untuk, Menjaga kualitasnya. Jadilah kurang lebih seperti itu. Jadi, Akibatnya, Orang bilang, Anda belum nulis, Sesuatu kalau belum ada, Paper and the archive. Dan archive ini, Updateable, Pak. Nah, Disitulah, Beberapa, Scientist, Sangat menghargai ini, Dibanding jurnal. Karena jurnal itu kan, Sangat kaku, Pak. Begitu Anda, Mengirimkan sesuatu, Diproses, Terus, Terbit. Satu tahun kemudian. Ya, Nanti saya ceritakan, Pengalaman saya, Urusan, Waktu saya disertasi. Nah, Ini, Konsep ini, Yang kemudian dibawa, Sampai sekarang itu, Mungkin, Kalau saya, Sebutkan, Sepuluh preprint server, Itu mudah. Jadi banyak sekali. Bahkan, Ada preprint server, Khususus, Paper bahasa Perancis. Bahasa Arab ada. Kemudian, Bidang kelautan ada, Khusus. Bidang, Ekonomi ada. Kemudian, Bidang, Macem-macem ya. Kebumian, Ada. Ya, Earth Archive itu juga ada. Jadi sekarang ini, Sedang seperti itu, Musimnya. Bukan untuk, Bukan untuk menghantikan fungsi jurnal, Tapi, Sebagai media komunikasi, Begitu. Kurang lebih. Karena, Saya sendiri, Waktu desertasi, Saya kan desertasi, S3, Tiga setengah tahun. Tiga setengah tahun. Nah, Paper saya itu, Terbit di Journal of Hydrology, Elsevier, Waktu itu. Terbit, Seminggu sebelum, Saya sidang terbuka. Ya kan? Nah, Waktu sidang tertutup, Saya cukup, Oleh pemimpin saya, Kebetulan, Mensupport saya, Pak, Dini Johanda waktu itu. Jadi, Komunikasi terakhir, Dari Editor Jurnal adalah, Revisi ketiga itu, Hal-hal yang, Editing, Editorial. Jadi, Saya sampaikan ke komite, Ini makalah saya, Ini, Editing versi tiganya, Diminta ini. Jadi, Tidak ada hal yang substansial. Jadi, Akibatnya, Waktu itu, Saya dapat, Kelar cumulat. Ya, IP-nya katanya sih, 4,0. Tapi, Saya tidak pernah menghitung. Ini, Tertanya. Nah, Apa namanya? Nah, Jadi, Seperti itu, Pak. Nah, Kejadian, Makalah itu, Accepted. Bukan terbeda, Accepted, Seminggu sebelum, Saya sedang terbuka, Itu, Saya submit, Pertama kali, Dua tahun sebelumnya. Gitu, Pak. Jadi, Versi yang satu, Saya submit, Dua tahun sebelumnya, Dengan versi yang ini, Itu sudah sangat berbeda, Sebenarnya. Bahkan, Saya harus minta izin, Kepada si Editor, Bahwa, Ini ada tambahan data baru, Ada analisis baru, Begitu. Bisa di, Ini ya, Anggep. Bahkan, Begitu, Dinyatakan, Accepted ini. Kalau saya bandingkan dengan, Desertasi versi final, Sudah beda. Kebayang gak, Bapak? Dinamika ilmu ini. Jadi, Itu lah yang harus di, Ini juga, Alay. Mungkin juga, Bapak-bapak pemimpin, Apalagi, Di sini kan, Perputaran ilmunya, Cukup cepat ya, Di stay ini ya. Semuanya, Sifatnya sudah, Ya, Di dalam komputer, Mungkin, Virtual lah. Begitu ya. Dua kali enter, Hasilnya juga beda, Mungkin barangkali. Jadi, Itu yang, Nah, Kami, Meniru semangat ini, Kurang lebih. Jadi, Bukan untuk, Apa namanya, Menggantikan fungsi jurnal, Jurnal tetap lah, Ada fungsinya, Untuk, Mungkin menjustifikasi lah, Bahwa karya Anda, Semua ini, Sudah layak, Untuk dibaca orang, Kurang lebih, Tidak ada, Maksud untuk mengajikan. Nah, Kembali ke sini, Kondisi jam 3, Subuh tadi, Sudah ada, 2300-an, Makalah. Ya, Dalam format, Word, PDF, Bisa PowerPoint, Itu bahkan, Ada yang, Menuliskan abstrak, Kemudian, Men shoot videonya, Videonya ditaruh di situ, Jadi semacam video abstrak, Begitu, Ada juga, Seperti itu. Nah, Ini 2300-an. Ya, Ini memang aneh, Video abstrak, Begitu ya. Daripada nuliskan, Mending bicara, Begitu ya, Keliatan yang, Nah, Itu 2300. Ini, Diresmikan, Kami dirikan, Itu resminya, 17 Agustus, 2 tahun lalu. Jadi, Supaya gampang lah, 17 Agustus, 2017. Nah, Ini kurang lebih. Nah, Untuk media, Menyebarkan ini, Kami membuat, Blog sendiri, Yaitu, Ini. Medium, Di medium ya. Jadi sekarang itu, Platform blog itu, Sudah sangat banyak. Ini salah satu, Medium ini menurut saya, Bagus juga buat, Mahasiswa menarik, Tidak monoton. Jadi, Ada di sini. Nah, Layar inner cave sendiri, Kalau kita, Kita buka, Kembali. Tidak, Tidak ada yang, Apa ya, Tidak ada yang, Terlalu wah, Begitu ya, Biasa, Begitu. Nah, Disini, Ada nama Pak, Ada nama Pak, Ada nama Pak, Ada nama Pak, Pak Dudung ya panggilannya, Setari Soma. Nama saya ada disitu, Maksudnya, Nama Pak, Jadi berawal dari diskusi, Pak, Diskusi panjang, Mungkin setahun sebelumnya, Begitu ya, Jadi, Ya, Saya harus, Memasukkan nama-nama beliau ini, Karena, Ya itu menambah keberanian, Menambah keyakinan, Begitu, Urusan operasional itu, Biarlah sekretaris yang kerja, Nah, Seperti ini kurang mungkin, Nah, Awalnya memang, Inarchive ini, Saya tawarkan untuk ITB, Tapi, Memang kurang, Mendapat respon positif, Akhirnya, Saya luncurkanlah ke, Buat seluruh Indonesia saja, Begitu ya, Termasuk, GASAN ITB, Atau, SITITAS Akademi ITB, Bisa, Yang berarti saya tambahkan sedikit, Silahkan, Tahun lalu itu kan memang ada, Waktu itu kita diundang, Berhasilnya atas dikasih Pak, Berhasilnya, 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 Open data story untuk, ITB, Sebetulnya, Memang sudah, Rad, Dan, MMC, Apa yang lain, Misalnya, Tetapi, Yang dari Antara Kepas, Udah lama pun, Sudah punya, Untuk, lurusnya, Jadi, Societ Jadi, Cuma, Tadi, Mungkin ada 1-2 kali, Akhirnya, Pak Ewan, Kuniskan, Seperti itu betul Tapi pembicaraannya itu Setahun belum diundang Pak Bambang itu Nah Akhirnya saya bergerilyalah Di seluruh WhatsApp group Yang mungkin di anggotanya dosen Penelitian gitu Pak Jadi di handphone saya itu Ya gak tau Mungkin ada 10 atau 15 WhatsApp group Di luar yang ada di ITB Terus saya gencar Pak Selama seminggu, dua minggu, sebulan Tapi ya seperti ini kondisinya Nah sekarang Saya ceritakan sedikit Inarchive ini adalah Punya induk Pak Induknya itu ini Jadi anda sekalian Ini induknya Jadi ini adalah Open Science Framework Jadi Diap inisiatif Yang dibiayai oleh banyak lembaga Begitu Semua orang bisa menggunakan Fasilitasnya free Markasnya di Virginia Pak Di Amerika Nah Mereka membuat inisiatif ini Nah awalnya Ini itu didirikan oleh banyak Orang psikolog Pak Psikologi ya Psikologi ya Psikologi ya Psikologi Jadi pendirinya itu Bidang orang-orang di bidang itu Nah Kenapa ya? Karena di bidang psikologi itu Banyak juga masalah Reproducibility Pak Jadi reproducibility itu kan Bagaimana apa yang anda kerjakan Itu bisa diulang orang lain Dengan sempurna Persis sama Reproducibility Ya kasarnya kalau Bapak-bapak sama ibu-ibu disini kan Sangat dekat hubungannya Dengan kode program Jadi selama data mentahnya di-share Kodenya lengkap di-share Maka kalau orang lain melakukan Tinggal mengkostumisasi environment-nya kan Di-run maka akan sama hasilnya Kurang lebih seperti itulah Reproducibility Nah Di bidang lain ingin seperti itu Jadi Riset itu Ya riset Tapi Tidak harus Apa ya Tidak harus dipublikasikan dengan cara yang Seperti sekarang ini Jadi bagaimana publikasi riset itu Bisa lebih Bebas Begitu ya Dan tujuan utamanya adalah Orang lain supaya bisa meniru Dan membuat sesuatu yang lebih dari itu Oleh karena itu Kepercayaannya orang-orang ini Dan banyak orang di bidang open science Adalah gunakan lisensi yang paling bebas Nah Minggu lalu Tanggal 3 April Saya bicara di Plano Cosmo Acara SAPPK Itu tentang lisensi Creative Commons Tau ya Creative Commons Ada CC BY Ada CC BY Ada CC 0 Ada gitu Ada yang tahu Pixabay Portal untuk gambar-gambar foto Nah Pixabay itu Gambar-gambar yang didalamnya CC 0 lisensinya Itu public domain Jadi Bapak Ibu bahkan Tidak wajib Memberikan linknya Itu CC 0 Itu yang paling ekstrim Jadi saya Donasikan ini Silahkan dipakai Anda tidak perlu sebut Saya pengguna Wah Peciptanya Nah kemudian ada CC BY Silahkan bebas dipakai Asal Anda menyebutkan Saya pembuatnya Dan seterusnya Nah itulah kurang lebih Jadi ini itu adalah repository core-nya Core repository-nya Ini core repository-nya Seperti ini Dan ini Tidak diindeks oleh Google Scholar Tapi diindeks oleh Google Yang biasa General Google ini Mengindeks ini Jadi file-file saya ini Selama di repository-nya Di set Make public Maka Google bisa cari Jadi contoh misalnya Saya punya File ini misalnya Ini satu project Ini saya mengadakan Acara Open Data Workshop Bulan Februari yang lalu Nah ini Kalau logo disininya public Maka semua orang bisa Membuka ini Asal tahu link-nya Bisa menggoogle Terus Ya ini bisa dipakai Semua file yang ada disini Nah jadi strukturnya Seperti ini Jadi di atas tadi Ada pengenalan Dalam format wiki Begitu ya Kemudian ini file-file-nya Dan file-file-nya ini Bisa sangat Sangat fleksibel Seperti Google Drive Jadi subfolder Folder Sub-sub-subfolder Bisa digunakan Plus Kalau Bapak Ibu Disini Pakai GitHub Pasti Ya Saya juga mungkin Orang geologi disini Saya yang hanya yang punya Satu GitHub Saya juga GitHub Nah Bisa dicantolkan disini Jadi bahkan GitHub Bapak Ibu Itu bisa ber-DOI Karena disini Kita bisa create DOI Oh kebetulan ini Ini tidak di-create DOI Ini bisa di-create DOI Jadi GitHub Bapak Ibu Itu yang selama Selama ini Mungkin hanya diposisikan Sebagai tempat Menyimpan kode Ya kan Yang bebas bisa di-akses orang Sekarang bisa lebih Istilahnya apa ya Lagi timpet lah Zaman sekarang itu Dengan adanya DOI Tahu di OI ya Mungkin ini maju-mahasiswa Digital Object Identifier Jadi ini adalah Link alias Yang tetap Terhadap file Anda Jadi mungkin GitHub suatu saat Mengubah struktur URL-nya Maka ininya Tetap Melink ke sana Jadi ini adalah Persistence Link Istilah mereka Jadi ini bisa dilakukan Kalau Ibu Bapak Sering pakai Google Drive Itu juga bisa Dicantolkan ke sini Ini kan Google Drive ini Ya ini saya jelaskan teknisnya dulu Baru nanti lebih ke Filosofi Begitu ya Nah ini Ini Google Drive ini Ini folder-folder Google Drive Jadi tinggal dikoneksikan Add-onnya Akunnya Password Usernya diisi Semuanya nyambung Ada yang pakai Dropbox Bisa juga disambungkan di sini Terus Ada yang sudah tahu bahwa ITB ini punya Folder online cloud Yang sangat besar Dari Microsoft Ada yang tahu? OneDrive Ya Kalau Google Drive punya Google Kalau Microsoft punya OneDrive ITB berlangganan Itu termasuk agreementnya Ada yang tahu? Gak tahu Itu sekarang di langgan pak Ada Dan itu bisa diakses Saya pernah Share linknya kok Di ini Dan itu sayangnya Memang tidak gencar Di ini kan Sekarang Itu benar Kalau Bapak sempat dengar Itu sekarang masih jalan Dan itu betul Bisa Itu bisa juga dikoneksikan Ya OneDrive Jadi ini Google Drive Dan seterusnya Dan kalau Bapak ibu Klik di sini Add on nya Service apa saja Yang bisa dipakai Macem-macem Ini ada Fixer Fixer itu Salah satu layanan yang lain juga Repository dan gratis juga pak Jadi sekarang ini kita itu Justru sulit nyari yang berbayar Betul ini Ini fixer ini Free pak Free untuk public Untuk private account Justru yang Yang harus bayar itu Dapat free nya sama Tapi dia Hanya Kelebihannya Bisa private Untuk public ini Ini semua Ada yang tahu GitLab Nah gitlab juga bisa Di sini Kayak github Kayak github Tapi yang lebih besar ya pak Lingkupnya bisa Berjajaring dan seterusnya Ini ada gitlab Ada yang pakai Mendeley Repository Mendeley Anda itu bisa disambungkan Di sini Jadi repository Apa Daftar list referensi Itu bisa dikoneksikan Di sini Kalau pakai Mendeley Ada yang pakai Zotero Saya pakai Zotero Itu juga bisa Ya jadi Ya lengkap lah Jadi ini Ini kurang lebih Adalah struktur repository nya Nah Apa hubungannya dengan Inarchive Inarchive itu adalah Semacam outlet Outlet untuk dokumen Yang sudah siap edar Ya kenapa saya bilang Siap edar Karena sekarang definisi Dipublikasikan itu Sudah sangat luas sekarang Anda nulis blog Tombol untuk Menayangkan itu Publish kan Nah gitu Jadi publish itu bukan Solely milik jurnal Pada saat Makala Anda terbit Sudah bukan lagi Jadi saya bilang Siap edar Jadi siap edar itu Siap dibaca orang Dan selanjutnya Itu dikoneksikan Ke Inarchive Jadi bisa Anda Mengunggah sesuatu Langsung ke sini Atau mengkoneksikan Repository OSF Yang sudah dibikin sebelumnya Tinggal nanti Dipilih file mana Yang sifatnya laporan Mungkin atau draft makalah Itu diunggah ke sini Dan ini nanti Begitu sudah diunggah Itu bisa ada Commenting sistemnya Untuk memberikan komentar Dan seterusnya Ya saya ambil contoh Misalnya Untuk bidang fisikal Matematik di sini Misalnya saya buka Maka tampilan Makalah Anda Yang masuk ke Inarchive itu Atau masuk ke OSF Kira-kira seperti ini Ya ini smart friend Bentar Kenapa ya Ada maksudnya Ini gak besar maksudnya Saya ambil mungkin yang ini Salah satu file Jadi tampilannya akan mirip Jadi misalnya ini saya buka Salah satu file di sini Ini ajalah misalnya Jadi ada script R Kalau dibuka itu akan Nah seperti ini Jadi ada window seperti ini Sendelanya Nah view this file on github Tinggal di klik Nanti masuk ke githubnya Nanti di sini Nah ini ada window ini Nah kemudian untuk commenting system Ada di sebelah sana Jadi ini kalau di klik Anda bisa membuat komentar Begitu Baik buruk Sebaiknya bagaimana Nanti si pembuat itu Akan dapat feedback Ada email yang bilang Orang mengomentari proyek Anda Kurang lebih Jadi untuk inarchive Akan seperti ini juga tampilannya Cuman bedanya Kalau OSF itu bisa bebas Yang di Yang di Apa namanya Yang di kirim ke sana Nah saya membiasakan begini Sekarang Jadi struktur folder Proyek penelitian Atau yang lain Saya biasakan Strukturnya seperti ini Jadi yang pertama itu data Kemudian struktur yang kedua itu adalah Bisa kode Nah struktur ketiga itu bisa output Jadi hasil proses data oleh kode ini Ditaruh di output Kemudian ada satu lagi Mungkin ini report lah Laporan Nah saya membiasakan selalu begini Baik di OSF di folder komputer saya Seperti itu Nah saya Karena ini ada standarnya ternyata Jadi ada orang yang membuat Organisasi membuat struktur seperti ini Ini untuk jaga-jaga Kalau kita lupa Nah biasanya di Root directory ini Ditambahi readme Nah kurang lebih seperti ini Ya seperti kitab loh gitu ya Karena ada folder data Kode Nah saya biasakan seperti ini Struktur folder proyek itu Nah jadi Yang diunggah ke in-archive itu yang ini Gitu Nah yang sepatnya sudah siap edar ya Report lah Entah laporan atau artikel Itu Jadi nanti ini akan link back ke repository aslinya Jadi kurang lebih seperti itu Struktur in-archive dan OSF ini Nah ini adalah blog khusus untuk Apa namanya Menjelaskan ya masalah In-archive dan lain-lain Jadi saya disini nulis Hal-hal yang sifatnya Kritis dan sering ditanya orang Misalnya tentang biaya publikasi Dan self-archiving policy Tadi Pak Pak Eng sudah bilang Kalau ada draft makalah Diunggah ke satu tempat Apakah itu tidak menyalahi Aturan penerbit Ya kan Itu saya tulis juga Ternyata tidak Elsevier, Springer Nature, Blackwell Science, Taylor Francis Apalagi Yang penerbit besar-besar itu Sudah mengakui bahwa Hak cipta itu memang Tetap ada di penulis Ya kan Jadi terserah penulis sebelum dia terbit Terserah penulis mau di upload dimana Selama lokasi uploadnya itu adalah Tempat yang non-komersial Nah itu ada kata kunci itu Ya Jadi saya Saya googling ya Ini kalau saya yang bilang kan Anda tidak percaya Tapi kalau saya bilang Elsevier misalnya Self Archiving policy Maka akan muncul ini Sharing policy Elsevier Ya siapa saja pasti tahu Elsevier Nah jadi Autor who publish in Elsevier journals Can share their research in several ways Research or her subscribe Ya subscribe access to artikel published by Elsevier Can share to Oke itu panjang Nah ini Autors can share their preprint anywhere at any time Gitu Itu sudah tertayang disini Jadi boleh Bapak Ibu itu menayangkan draft makalah Begitu Satu yang sudah pasti tidak boleh adalah Yang diunggah adalah versi yang sudah di layout oleh penerbit Itu yang tidak boleh Itu yang membuat research gate kemarin dikejar-kejar banyak penerbit Ada yang dengar research gate dikejar banyak penerbit Nah itu Karena bukan salah research gate Tapi karena Apa namanya Penulis yang menjadi anggota RG itu Salah mengunggah versi Begitu ya Jadi mestinya yang diunggah itu versi draft pak Yang masih ada angka-angkanya Begitu Ya Nah Ini yang menarik lagi If accepted for publication We encourage authors to link from the preprint To their formal publication Via each digital object identifier Jadi Tidak masalah Nanti misalnya Bapak Ibu punya preprint draft yang tayang di in archive Kemudian disini masih berputar-putar-putar-putar 8 bulan kemudian terbitan gitu ya Nanti bisa di edit yang di in archive ini Ada box abstract Itu saya biasakan mengumumkan ke masyarakat penggunanya Cantumkan disitu status dokumennya Apakah dia preprint Apakah dia postprint Nanti saya jelaskan postprint itu apa Nah Jadi Begitu Sudah terbit Maka bisa di Kasih penjelasan tambahan Bahwa artikel ini sudah terbit di jurnal ANU DOI nya ini Jadi Orang yang membaca itu Membaca box abstract itu Akan langsung ke sana Itu yang versi yang sudah paling finalnya Kan begitu Jadi tidak ada masalah Bahwa itu akan menjadi double Iya double pasti In archive Di index oleh Google Scholar Ya kan Dan jurnal-jurnal asafir itu Saya yakin juga akan masuk ke Google Scholar kan Ya Ya gak apa-apa Double Kalau Bapak Ibu rajin tinggal di hapus aja Salah satu kan Kan lebih baik double daripada Tidak ada orang yang tahu Tentang riset Anda semua ya Jadi kurang lebih seperti ini Nah Ini yang menarik Nomor 3 ya Autors can update their preprints On archive or reflect With their accepted manuskrip Memang dia hanya menyebut Archive dan reflect Karena ini yang paling tua Tapi pada dasarnya Prinsip dasarnya adalah Repositorinya itu harus non-komersial Ya Jadi archive ini bidang fisika Dan teman-temannya Refact ini bidang ekonomi Sosial dan teman-temannya Ini nama repository Preprintnya Nah Ini Pak With their accepted manuskrip Jadi bahkan manuskrip accepted itu bisa Dipublish Di luar jurnal yang akan menerbitkan itu Bisa Tapi balik lagi Selama versi accepted itu Ya belum di layout Kan begitu ya Jadi apa adanya saja Begitu terima dari reviewer Sudah accepted Ya itulah yang di upload Kan pasti Yang berbeda Sedikit kan Dengan versi publish Versi yang sudah ada di jurnal nanti Yang sudah pasti layoutnya yang berbeda Begitu ya Jadi Budaya itu yang sedang Digencarkan ini Ya Nah saya Minggu depan ini akan Ke Bali Dapat undangan Disponsori oleh Organisasi namanya Ide Dore Jadi Itu yang Salah satu organisasi yang mendorong Sains terbuka Nah ini kira-kira Nah ada beberapa pengecualian memang Cell Press dan The Lancet Tapi siapa yang mau ngirim kesini Ong Ong Apa APC nya 2500 Mendekati 3000 US Ya Biaya untuk publikasi disini Jadi Pengecualian ini sangat Jarang lah Kalau Lancet ini bidang kedokteran Pasti gak ada dokter disini kan Nah Cell Press ini juga bidang biologi Dan teman-temannya lah Jadi Mayoritas jurnal mendukung Upload Draft makalah Versi preprint Bahkan versi yang Yang sudah accepted Gitu ya Nah ada repository khusus Atau ada directory khusus Yang Isinya itu Daftar Jurnal Yang Yang ini Policy jurnal Tentang ini Tentang Bolehkah anda Mengunggah preprint Gitu ya Jadi kalau anda Ragu dengan Apakah saya boleh Melakukan itu Maka Tinggal google Serpa Romeo Jadi ada directory Namanya Serpa Romeo Ada Disini ada alamatnya Di blog saya ini juga ada Nah tinggal dimasukkan nama jurnalnya Nanti akan muncul Jurnal computational geoscience Misalnya Maka disini Ada ini Autors preprint Boleh kan gitu ya Autors postprint Nah postprint ini yang tadi Yang accepted manuscript tadi Boleh Begitu Ya kan Nah yang gak boleh Biasanya nih publisher version Atau pdf nya Nah boleh Yang sudah di layout tadi kan Nah makanya Jadi tinggal dicari lah Jurnal apa Yang membuat ragu Kalau Kalau disini tidak ada Maka dicari Di website Asli jurnalnya Tinggal dicari Self archiving policy Jurnal anu Itu nanti akan muncul Tapi mayoritas Dan yang saya sebut Mayoritas itu Pasti tidak 100% Tapi 90% juga Mungkin Lebih besar dari itu Ya jadi Kurang lebih Seperti ini Nah ini saya lingkar Autors can share Their preprint Jadi Di salah-salah Waktu saya Yang terlihat Kurang kerjaan Saya nulis-nulis ini Jadi ya Ternyata ada juga yang baca Jadi belum tentu Anda itu menulis sesuatu Terus tidak ada yang baca Ada yang baca Nah jadi kurang lebih Seperti itu Tentang in archive Dan Apa namanya Dan OSF Nah yang berikutnya Saya coba Sampaikan adalah Masalah Ini Apa namanya Sains terbuka Begitu ya Jadi Sains terbuka ini Mungkin agak asing Tapi kurang lebih Seperti ini Banyak orang bertanya Apakah harus menulis Dalam bahasa Inggris Mungkin ini semua Benar harus Gitu ya Tapi pernah gak eksperimen Misalnya begini Anda nulis dalam bahasa Indonesia Masukkan ke dalam Jurnal-jurnal yang biasa saja Yang terbitan IDB Yang bahasa Indonesia Yang Apa namanya Yang terakreditasi dikti Masukkan ke situ Terus buat versi translate-nya Pernah gak ada yang bereksperimen Siapa yang membaca versi translate itu Ya kan Itu Pak Pernah gak yang ada eksperimen Menurut saya itu bisa itu Di bidang ini ya Mungkin tidak di lab ini Tapi itu bisa dilakukan Ya kan Alasannya mungkin Orang tidak melakukan Hanya satu Mungkin males Tapi ini riset Pak Ini riset ini Jadi belum tentu Karena saya Istri saya ini baru lulus Dari Sydney University Saya dengar sendiri Pembimbinnya bilang begini Ada riset di mana Di Indonesia Oke kalau begitu Sumber referensinya Jangan hanya mencari referensi Yang ditulis oleh orang Yang bukan orang Indonesia Yang terbuat di jurnal-jurnal token Cari juga Sumber referensi lokal Nah pemimbingnya benar Walaupun dia orang luar negeri Ya pasti begitu Ngomongnya Ya Artinya apa Selama tulisan Anda Unik dalam hal ini Kalau bidang saya itu Unik Sangat Sangat apa ya Sensitive terhadap lokasi Misalnya Saya menemukan fosil apa Di suatu tempat Itu kan dicari di Rusia Juga gak ada Gitu ya Tapi kalau ada orang Mau meneliti fosil itu Di Indonesia Ya pasti harus baca itu Ya kan Banyak Memang ini tidak berlaku Untuk semua Bidang ilmu Tapi banyak sekali Bidang ilmu Kawan-kawan saya Di Twitter itu Mereka mengaku Pada saat Desertasi Saya harus belajar Sedikit bahasa Rusia Bahasa Spanyol Padahal dia Native speaker Bahasa Inggris Nah seperti-seperti itu Jadi Itu yang Konsep seperti itu Yang dikenikan Jadi Ada yang bilang Katanya 60% Mungkin 70% Riset itu Berlangsung di Global South Di tempat orang-orang Yang tidak menentukan Standar Pendidikan Standar publikasi Tapi Yang 70% ini Dikendalikan oleh Yang 30% Gitu Ya Jadi Yang bilang begini Juga bukan orang Asia Orang luar negeri Juga bilang begini Ya Salah satu contohnya Coba di Google Dora Bukan Dora Explorer Dora itu Declaration of Open Research Assessment Kalau tidak salah Coba di Google Nah disini sudah dibilang Bahwa Mengakses ya Mengukur Kualitas suatu riset Suatu publikasi Itu adanya di riset itu Dan adanya di publikasi itu Bukan di jurnalnya Sekarang kalau saya tanya Jurnal bagus Isinya artikel bagus Atau Artikel bagus Maka jurnalnya jadi bagus Mestinya awalnya Jurnal itu mencari artikel bagus Untuk bisa mengangkat nama jurnal dia Kan begitu Jadi bukan sebaliknya Kalau sekarang kan dibalik seolah-olah Jurnal top Ya kan Terus saya tanya Saya pernah eksperimen di Facebook Saya Orang-orang yang Yang mendorong Masalah Itu saya tanya Sebenarnya apa sih Yang membuat Bapak Mengirim makalah ke sana Ya Dia bereputasi Ya oke bereputasi Tapi apanya Ya peer review-nya Oke peer review-nya Sekarang apa yang terjadi Seandainya Bapak Mengirimkan Makalah itu Ke jurnal dalam negeri saja Tapi minta Review-nya pribadi Ke orang yang sama Apa bedanya Kalau itu yang membuat orang Mengirimkan Makalah ke jurnal itu Betul ya Pak? Nah tapi kemudian Orang bergeser Masalah readership Kalau saya tanya Koran kompas Dengan koran Nasional ya Bisa kompas Bisa tembok Bisa republika Dengan koran radar bogor Misalnya Kira-kira readership-nya Lebih banyak mana? Ya Pak Si kompas Nah yang dikejar orang Itu readership Nah kalau itu Betul Pak Readership Readership itu kan Keterbacaan Ya kan? Jadi bukan masalah kualitas Sebenarnya Begitu Bahwa Bahwa Artikel yang sifatnya Kompor Tidak ada Atau sedikit Di kompas Atau di republika Atau dan teman-temannya Mungkin iya Tapi tidak lantas Membuat artikel yang tampil Di radar bogor Itu terus jadi jelek kan Atau semuanya jelek Begitu loh maksud saya Tapi kalau Kalau alasannya readership Saya bisa terima Nah itulah yang di Jadi Jurnal-jurnal zaman sekarang Saya kasih tau lagi Ini F-1000 research Ini kebetulan saya Dengan 29 orang yang lain Pernah nulis disini Tadinya saya tidak Menganggap jurnal ini Punya Mengikuti sistem Indeksing Apa ya Arus utama Tapi tengah-tengah Setelah saya Cari di simaku Ini Ki 2 Belakangan saya tau Nah Ini Kalau saya search Misalnya Makalah saya Oke Ini menarik Ini contoh jurnal Yang menarik Yang tidak ada di Indonesia Sebentar Emergent Dan ini Sedang diteliti oleh Pak Hendro Atau Pak Hendro Dari sini Pak Hendro Bukan stay ya Bukan Bukan FTI Jadi dia ingin meneliti Sistem jurnal ini Bisa di blockchain Kan tidak Nah Mungkin nyambung nanti Dengan pak Dan itu Anak pembimbingannya S1 Sudah ketemu saya Bolak-balik Untuk urusan ini Masalah Buat saya Yang bisa dibegitukan Menurut saya Adalah proses peer review-nya Tapi mungkin tidak Tidak saya bahas Disini Tuh kan Jadi salah jurusan saya Ini salah satu Tapi saya tidak bilang Ini mengikuti prinsip itu Tidak Jadi ini Penulisnya Begitu ya Ber30 Kami nama saya Mana Nah ini Nomor 28 Sorry 38 malah Nomor saya nomor 28 Nah ini juga Biasakan Menggunakan ORKID Sekarang Bapak Ibu Karena Camrystack Dicti Sekarang sudah Joined Sebagai anggota ORKID Jadi nanti Data publikasi itu Masuk ke ORKID Jadi baik yang terindeks Kopus Work of Science Dan lain-lain Itu nanti Jembatannya Dari ORKID ORKID itu Yang nanti Masuk ke situ Termasuk Simritabmas Bapak Ibu dapat Riset Nanti masuk ke ORKID Seperti Newton Fund Newton Fund itu Sudah anggota ORKID Jadi kalau Bapak Ibu dapat Newton Fund Maka Kalau punya Akun ORKID Akan masuk Riset Rilisnya Jadi Portofolio kita Itu bukan hanya Publikasi Kalau dengan ORKID Nah ini Kira-kira Nah yang menarik Itu ini Ya dari sini Membiasa Biasa Nah yang menarik Itu ini Sebentar Ini kenapa tampilannya Begini Saya harus kecilkan Nah Oke Nah ini Version 1 Version 2 Version 3 Jadi makalah itu Di jurnal ini Bisa 3 versi maksimum Nah Jadi Begitu dikirimkan Ke jurnal ini Di Apa namanya Dicek lah Cepat begitu Apakah ada yang aneh Misalnya bilang-bilang Bumi datar Yang tidak diterima Kan begitu ya Jadi Hal-hal yang Substansial Ada tidak Errornya Ya kan Plus sedikit editing Nah setelah itu Langsung tayang Sebelum di peer review Langsung tayang Sebagai version 1 Ya kan Nah kemudian si editor Menugaskan Dua orang reviewer Biasa kan Nah yang tidak biasa adalah Ini Di bagian bawah Itu ada komentar Seperti facebook Seperti di blog Biasa Jadi boleh Pembaca Memberikan komentar Tentunya dimoderasi ya Tapi selama tidak ada Cacimaki dan Menggunakan Kata-kata kasar Pasti dibiarkan lah Oleh pengelola jurnal ini Nah ini Jadi ini kan menjadi sumber Perbaikan juga Bisa Walaupun yang wajib Diperhatikan adalah Dari reviewer yang ditugaskan Dan yang menarik lagi Reviewer yang ditugaskan itu Juga Membuka Ininya Membuka Komentarnya Sebentar Ada disini Ada di atas tadi Nah ini Nah misalnya ini ya Read report Invited referees Ada satu ada dua Nah ini Untuk versi satu Itu sudah ada Nah ini versi duanya Nah ini masing-masing Bisa dibaca Jadi hasil reviewnya itu Juga bisa dibaca Nah ini kan jarang disini Ya kan Jadi tidak sembarangan review pak ya Ya Menjadi tidak sembarangan review Karena selama ini Betul bahwa Katanya sih Kalau double blind Saya gak tau anda Gak tau saya Mungkin itu bisa lebih objektif Tapi Itu kan bisa di trace pak Ya misalnya Di ITB ini Yang menulis tentang fosil manusia Ya Pasti orang-orang Blok geologi Dan blok mana Begitu ya Atau misalnya Menulis air Jika bundung Mungkin ya saya Dan beberapa orang Jadi kan Tetap aja ketahuan Dan subjektifitas itu Sebenarnya tidak bisa dihindari Nah karena subjektifitas Tidak bisa dihindari Kenapa gak langsung saja Dibuka Begitu ya Setidaknya kan Kalau saya gak suka anda Ya saya tulis aja Saya gak suka Tapi tidak pakai kata-kata kasar Kan begitu Kata-kata yang ini ya Saya gak suka anda Tapi ini makalah ini Bisa diperbaiki Kan pasti akan begitu Ininya Apa namanya Tonnya ya Jadi ini Sifatnya open Jurnal yang lain Yang unik menurut saya Itu PLOS Ini PLOS itu Public Library of Science Jadi ini Ini mega jurnal Bidang apapun Boleh masuk situ Namanya mega jurnal Ini juga belum ada di Indonesia Disini juga Nah cuman ini bedanya Versi 1 Tidak dimuat Yang dimuat adalah versi yang sudah final Tapi komentar Reviewnya itu tetap open Sama Kalau yang key berapa? Ini key 1 pak Key 1 ini plus Tapi 2300 dolar Kecuali kita bisa minta waiver di awal ya Seperti itu Saya science Apa namanya Scientific nature Scientific report Sepunyaannya nature Saya pernah Dapat waiver 0% 0 rupiah Jadi saya tidak perlu bayar Sayangnya draft makalanya ditolak Bisa itu Minta itu Nah seperti ini Jadi ini Plusnya Ini key 1 ini Nah satu lagi yang menarik Ini Yang tiga besar yang menarik Menurut saya ini PRJ PRJ 2 Nah ini Key 1 Key 2 juga Tergantung bidangnya Jadi ini Bidang biologi Kesehatan Yang seperti itu Dibayar juga Tapi Per orang Per individu Kalau tidak salah 100 dolar Apa 200 dolar Kalau yang tadi Yang key 2 itu bayar? Bayar 1000 sekian Bayar Ini semua bayar Tapi bisa punya waiver Nah kebetulan Disponsori Oleh penulis pertama Jadi Apa Itulah Bergaulah dengan orang yang tepat Jadi sekarang Sudah tidak zaman Nulis sendiri Ya in archive Dan yang sejenisnya Nah ini Contoh Jadi menurut saya Sains terbuka ini Sebenarnya cocok untuk Indonesia Kita tidak ini lah Oke lah Memang kita harus terima Secara administrasi Jurnal-jurnal tertentu itu Lebih diakui Dengan Oleh yang lain Ya dibanding yang lain Ini kosong Jadi jurnal-jurnal tertentu Memang dihargai lebih tinggi Dibandingkan jurnal yang lain Ya oke Tidak masalah Toh Tidak setiap hari kan Anda nulis makalah Untuk jurnal-jurnal tertentu itu kan Jadi mungkin setahun satu Dua tahun satu Ya sudah lah Tapi Selebihnya ini untuk apa Ya kan Maka gunakanlah Jurnal-jurnal Atau Fasilitas-fasilitas Yang mendukung tadi Jadi Publish early Itu loh pak Jadi prinsip Di orang-orang yang meneliti Yang disini Di dalam bahasa ini adalah Publish early Publish often Jadi Publikasikan seawal mungkin Dan sesering mungkin Jadi apa namanya Outlet untuk publikasi itu sudah Bukan jurnal Sebagai satu-satunya outlet Kurang lebih itu Dan jangan Mendiskreditkan Terus kemudian Apa ya istilahnya Menilai Bahwa satu jurnal Lebih tinggi dari yang lain Atas dasar impact factor Dan seterusnya Apalagi Hanya indexing Kan aneh pak Indexing kok Jadi Kualitas pak Terlepas dari berbayar Atau Enggak masalah Masalah berbayarnya Atau Kalau misalnya Kita ada Makalah kita ada Di Skopus Atau Bipop Science Kan enak Orang itu sering Mencarinya jadi mudah Ya Bukan itunya Yang saya ini Yang saya Dan beberapa orang Tidak setuju Kenapa indexing Jadi kualitas Yang lebih celaka lagi Indexing kualitas Akreditasi kualitas Akreditasi ini Yang pengamatannya Jauh lebih Robas ya Lebih dekat Begitu Tapi Grade nya ada disini Ya kan lucu pak Buat saya Lebih bergengsi ISO daripada Index-index itu kan Nah index ini kan Apa ya Sifatnya seperti Lapak Begitu pak Lapak Jadi Ya lapak Begitu ya Agen marketing Kalo menurut saya Begitu Jadi Kalo makalah anda disitu Ya oke lah Lebih banyak orang Mencari Nah yang Lebih menarik lagi Ini pak Saya tuh punya Kebiasaan Menyalakan Google Scholar Alert Ada yang tau Ya jadi Kalo ada makalah Tertentu terbit Anda dikasih tau Atau misalnya Ada makalah anda Disitasi orang lain Anda dikasih tau Nah saya selalu Meng-email orang-orang itu Yang mencintasi saya Yang bule Saya tanya Anda tau makalah saya Dari mana Jawabannya Dari Google Scholar Bukan dari Skopus Bukan dari WebUp Science Kan aneh pak Padahal orang-orang itu Pasti punya akses kan Gitu Ya anda mungkin Gak percaya Ini kabar yang sudah lama Tapi mungkin anda Belum tau bahwa Pengguna Syihab itu Paling tinggi orang Amerika Kurangnya apa Gitu Disana itu Ya kan Jadi itu pak Jadi Apa namanya Kurang lebih seperti itu Yang saya akan jelaskan ini Jadi Pesan saya Yang pertama Ya jalankan riset Seperti biasa Begitu ya Lakukan seperti biasa Tapi bedanya sekarang Cobalah Lakukan riset itu Apa ya Ya lebih terbuka lah Supaya orang Lebih banyak tau Impactnya lebih besar Sekali-sekali Nulis blog Terhadap Hasil riset itu Itu kan Anda bisa nulis Abstrak satu jam Apa bedanya abstrak Dengan blog Itu 140 Anda bisa nge-tweet 140 karakter kan Begitu ya Sekarang sudah Lebih banyak Ya misalnya Bikin 200 kata 100 kata Itu taruh di blog Jadi blog Saya Ini saya hanya Daripada ngomongin orang Ngomongin saya sendiri Nah ini Ini blog Blog saya Isinya Gak ada yang istimewa Sebenarnya Nah ini khusus yang air Jadi Saya mengembangkan misalnya Dengan orang usuh Itu aplikasi online Namanya Thermostat Nah ini Ini salah satu Ini juga Cara saya Agar apa? Agar data yang dikumpulkan Susah payah Diayanya cukup besar Itu punya lifetime Lebih panjang Selama ini data Anda itu kan selesai Masa Masa pakainya itu selesai Pada saat report Anda selesai Atau artikel terbit Buat bapak ibu yang dosen Tapi Dengan ini Maka Akan lebih Berini Ini belum saya launch linknya Jadi Apa namanya Ini pengembangnya Jadi saya taruh data Saya mengumpulkan Kualitas air panas Air dingin Dan seterusnya Itu kemudian Saya taruh Di Secara online Begitu Kemudian dengan Aplikasi Ini pak Arshiny Ini sudah ada loh Sekarang pengembang Arshiny Yang full Online Untuk Anda bisa mengupload data Untuk dianalisis Statistiknya Sudah ada Sekarang ini orang yang Si Peranauki ini Ini orang usu Ini Ya Dia belum S3 Masa S2 Saya kenalkan Ar pertama kali Dari saya Tapi dia sudah melebihi saya Jadi dia sudah bisa Membuat Arshiny Package Jadi dia pasang website Anda bisa mengupload Sesuatu disitu Menganalisis Untuk kemudian Ditarik Nah software yang sama Bisa di download Untuk dijalankan offline Ini Pertama menurut saya Arshiny Aplikasi di Indonesia Nah Saya bikin turunannya Yaitu Saya kasih data Tidak bisa dirubah Data itu dari saya Nah orang Orang bebas Melakukan analisis Membuat Plotting Charting Apa saja dengan itu Saya itu ingin Meniru ini Ini mungkin bisa jadi Inspirasi Karena saya juga Sebenarnya niru-niru Biasa saja Saya tidak pernah Menciptakan original Jadi ini misalnya Ini ada data World Bank Data World Bank ini Dibangun dari Basis data Ya sedunia Begitu ya Tapi yang menarik Apa World Bank Menggunakan Memasang tools Analitiknya disini Begitu Man masalahnya Smart friend Mungkin ini aja lah Kalau mungkin ini Masalah Oke Ini sudah ada Nah Oke Kalau ini saya klik Ini data Ini terlalu repot Mungkin ini Gapminder ini Menurut saya Oke Ini yang membuat Hans Rosling Ahli ekonomi Yang sudah meninggal Beberapa waktu lalu Nah ini orangnya Yang ini Nah dia membuat ini Nah yang menarik ini Yang proyek Proyek Anaknya Yang menarik itu ini Bentar Mana ya Dollar street Jadi orang ini Mengumpulkan Foto Dari sekian Banyak negara Ada 40 ribu foto Sekarang ini Yang isinya Ini pak Ada foto keluarga Ada foto kamar mandi Ada foto Kamar tidur Ada foto ini Tujuannya apa Untuk orang bisa Menganalisis ini Kalau ini saya geser Kesini Maka Keluarga Dengan status ekonomi Yang berbeda Yang akan muncul Jadi bapak ibu Bisa membandingkan Kamarnya orang Yang pendapatannya 300 juta setahun Dengan orang Yang pendapatannya 1 juta sehari Ya mirip-mirip lah Kalau dihitung ya Jadi ini Bahkan kini-kini aja Jadi riset pak Kita pernah pasumit Sekali membuat Seperti ini Terus anda semua Bila ada ide pak Gitu Ya ini Mumpulin-mumpulin foto Ini misalnya Saya kasih ini ya Ini foto family Kalau ini saya kasih Homes Ini rumah-rumahnya Jadi nanti Ini bisa diklik Sorry Ini settingnya Nah ini misalnya begini Bisa di Ini muncul Ini pasti pendapatannya Disini Gitu kan Nah suatu saat Mungkin orang ini Muncul di Indonesia Mungkin pendapatannya Disini Jadi semakin ke kiri Itu semakin miskin Semakin ke kanan Semakin Nah saya itu sedang membuat Yang mirip ini pak Jadi lifetime data Ibu dan bapak Itu menjadi lebih panjang Gitu Jadi data saya mengumpulkan Ada 400 titik kualitas air Itu akan jadi lebih panjang Masa Pada saat laporan Dan artikel itu Sudah selesai Dan pikiran saya juga Sudah mentok Mau diapain lagi Nah jadi Saya itu akan membuat Seperti ini Sedang ya Jadi kalau ini ada data Maka nanti user itu Bisa memilih Variable apa Yang mau di plot Kemudian nanti Keluar plotnya Ya jadi Itu salah satu yang Saya coba Ini kan Jadi siklus Research Anda Adik-adik juga Ini ya Kalau Itu bisa lebih Dinikmati gitu loh Gimana caranya Research itu bisa menyenangkan Maka saya bawa ini Jadi mahasiswa itu Waktu Ngambil data Saya rekam pak Ya supaya seneng Orang itu kan seneng Kalau dilihat orang kan Betul gak Nah masalahnya adalah Orang Mahasiswa tentunya Ini yang saya maksud Mahasiswa Tidak cukup pede Atau tidak cukup berani Untuk menampilkan sesuatu Hasil karyanya Ya kalau cuma Selfie-selfie Oke lah pak Tapi kalau hasil research misalnya Gak ada pak Yang IPD-nya kurang loh Wah nanti Pemimpin saya gimana Kalau saya tanya Research Anda itu Punya siapa Punya Anda Kalau ada tesis Yang ada di cover itu Nama siapa Nama Anda Iya kan Dan Tentunya yang saya sebut dengan Anda Adalah Anda harus punya hubungan yang baik Dengan pemimpin kan Dan pemimpin yang baik adalah Tidak sering-sering melarang Kan gitu Sorry saya harus bilang Saya bisa lulus Tiga setengah tahun itu Karena pemimpin saya Tidak pernah melarang saya Ya ada pak Denny Juanda Ada pak Sudarto Tambang Ada pak Prihadi Dari Geologi Tidak ada yang melarang Jadi saya mempublish Apapun Di setiap tahap Manapun Bebas Selama diatur Jangan ada yang mencuri Punya orang lain Selama hubungan sitasinya Bagus Tidak serpeng Yang selesai Jadi Seperti itu kurang lebih Salah satu toolsnya adalah OSF dan Inarchive Seperti itu Dan saya sedang Sedang ini pak Jadi Sebentar ya Saya harus Nanti sambil diskusi Saya akan sampaikan Link untuk repository ITB Itu sudah ada Tinggal sekarang saya membuat Dokumentasi untuk apa ya Panduannya Apa yang boleh di share Lisensinya bagaimana Jadi nanti Repository itu Akan ada dua Yang statis Itu yang berbasis E-Prints E-Prints itu software Yang biasa dipakai oleh universitas Undip pak Maju sekali Apapun yang anda cari Selama undip punya tesisnya Pasti muncul repository undip Coba aja ITB No Tidak ada Ini yang statis Jadi yang sifatnya sudah tidak berubah Sekali upload Kemudian lupakan Itu ini Nah yang dinamik Itu OSF Saya sudah daftar Kemarin Jadi nanti akan ada logo ITB Di OSF Yang saya mau tunjukkan itu Repository local linknya Tampilannya Ada di Whatsapp Saya belum lihat Tapi buat ITB Buat ITB Itu punya ITB Bapak ibu login pakai Akses AI3 Nah Yang ini nanti Saya sedang nawar Bisa dua Pakai AI3 Atau ORKID Gitu Toh Karena Registrasi di OSF Sudah bisa pakai ORKID Kenapa loginnya Tidak pakai ORKID Supaya nanti ini bisa nyambung ke Ristectivity kan Ujungnya kan disini Pak yang menentukan Kurang lebih Seperti itu Terima kasih Sudah didir Maaf meloncat-loncat Karena memang seperti ini Dan gaya saya bicara Memang seperti ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih